Perbincangan Putri Candrawati dengan Brigadir J saat berada di kamar yang ada di Magalang, Jawa Tengah terungkap. Putri disebut meminta Brigadir J tak ribut dengan Kuat Maruf lalu menyuruhnya mengundurkan diri. Hal itu tertuang dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Kuat Maruf. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai seusai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya Susi untuk diambilkan ponselnya lalu menelpon Barada E yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya kemudian diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah RR, langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan Kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir J. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM meminta agar Putri melapor ke Ferdi Sambo. Selesai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir J. Pengacara Kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir J sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC selesai terjadi dugaan pelecehan seksual. Disebutkan Putri kala itu akan mengampuni perbuatan keji Brigadir J. Namun dengan syarat korban harus berhenti menjadi ajudanya. Mendengar hal itu, Brigadir J menangis selalu meminta maaf kepada Putri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!